Hai sobat tahukah kalian seberapa bugar tubuh anda tubuh yang bugar membuat kita tidak mudah adalah saat beraktifitas meningkatkan daya tahan tubuh kita serta mencegah diri kita dari penyakit terutama saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 nah kebugaran jasmani saat ini dapat diukur dengan aplikasi sipgar lo sipgar adalah aplikasi yang dapat mengukur tingkat kebugaran dengan aplikasi ini teman-teman dapat mengukur tingkat kebugarannya secara mandiri bagaimana caranya simak terus sebelum lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe saya beri waktu tiga detik ya untuk mengklik tulisan subscribe yang berwarna merah di bawah ini tiga dua satu Oke terima kasih untuk melakukan pengukuran kebugaran harus disiapkan adalah yang pertama gunakan koneksi internet 4G jangan pakai WiFi yang kedua pastikan JPS aktif dan isinkan sipgar untuk mengakses lokasi anda supaya jarak bisa tercatat yang ketiga gunakan versi Android terupdate di HP anda yang keempat pastikan HP anda itu tidak diaktifkan pengaturan tidurnya ya agar pada saat dilakukan pengukuran HP anda itu tidak mati layarnya jika anda belum menginstal aplikasi sipgar silahkan buka di playstore ya lalu di formula bar teman-teman ketikkan sipgar ID lalu setelah muncul sipgar ID klik yang ini lalu kemudian klik install tunggu sampai proses penginstalan selesai setelah selesai klik buka dan tunggu prosesnya setelah terbuka akan muncul tampilan seperti ini klik di sudut kanan bawah lalu akan muncul apakah aplikasi sipgar sipgar merupakan aplikasi pencatatan pemeriksaan kondisi fisik seorang yang dilakukan dalam kurung waktu tertentu kemudian kenapa harus buka ya buka adalah status kesehatan jasmani yang bisa diperoleh kemudian apakah metode repot itu repot itu adalah satu metode pengukuran kebukaran jasmani dengan menghitung waktu tempuh ya lalu metode tes kebukaran selanjutnya klik lanjut ya selanjutnya akan muncul tampilan untuk login silahkan klik login jika sudah memiliki akun tetapi jika belum punya silahkan klik registrasi jika anda pegawai klik SN tunggu kemudian di data profil klik PNS lalu next kemudian akan diarahkan untuk mengisi NIP setelah terisi cek data lalu kemudian isi nama lengkap kemudian isi NIC sesuai dengan di KTP anda jangan sampai salah ya selanjutnya isi tanggal lahir selanjutnya isi tanggal lahir Selanjutnya Anda akan mendapatkan email dari Sipgar Seperti ini Teman-teman langsung buka saja emailnya Kemudian di dalam email tersebut Akan dikirimkan login melalui email Kemudian dengan passwordnya Seperti itu Selanjutnya buka aplikasi Sipgar Kemudian teman-teman akan diarahkan seperti ini Lalu klik login Dan masukkan email Anda yang telah didaftarkan sebelumnya Kemudian Masukkan passwordnya Juga telah dikirimkan melalui email Anda Setelah itu klik login Setelah berhasil login Akan muncul tampilan dashboard aplikasi Sipgar seperti ini Teman-teman langsung klik saja Yang tanda tambah lingkaran orange Kemudian akan muncul Jendela mulai tes kebukaran Klik OK Dan teman-teman akan diarahkan masuk ke Pengisian data ya Data kesehatan Silahkan dilengkapi datanya Nama Kemudian usia Berat badan Tinggi badan Kemudian tekanan darah satu bulan terakhir Gula darah satu bulan terakhir Kolesterol satu bulan terakhir Dan khusus untuk IMT Yang itu akan terisi secara otomatis Jika tinggi dan berat badannya sudah terisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu klik kirim data Selanjutnya akan diarahkan ke pengisian data part queue Di sini teman-teman mengisi saja Jika Apa yang ditanyakan di sini Pernah dialami Isi iya Dan jika tidak Maka klik tidak Seperti itu teman-teman Baca baik-baik ya Jangan sampai Anda Tidak jujur dalam pengisian ini Karena Pengisian secara jujur ini akan membantu aplikasi untuk merekomendasikan untuk pengukuran kebukaran Setelah semuanya terisi Klik kirim data Lalu akan muncul notifikasi status kelayakan Selamat Anda layak untuk melanjutkan aktivitas tes kebukaran metode rockport 1.6 km Dan klik mulai sekarang Jika muncul tampilan seperti ini Klik Isingkan hanya saat aplikasi digunakan Ini adalah tampilan jarak tempuh yang Anda lalui Kemudian di sini adalah waktu tempuh Lalu Di sini ada target lintasan yaitu 1.6 km Dan tanggal dilakukannya aktivitas tersebut Di sini nanti akan muncul tampilan rute yang dilalui saat berlari Melalui google map ya Sebelum dimulai Dilakukan pembersahan dan peregangan Lee hogat Ina ruang Ina ramur Ina ruang Ina ruang Ina ruang selamat menikmati 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 salam sehat buga produktif selamat menikmati